Fakta pertama, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi bayi yang terjebak banjir di rumahnya di kawasan Bidara Cina jadi negara Jakarta Timur. Ya semula keluarga ini memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir, namun akhirnya meminta untuk dievakuasi saat kebutuhan menipis dan khawatir akan kondisi bayi. Ya, evakuasi bayi sementara nih kita nih. Ada yang mau minta tolong. Bayi perempuan mungil ini tampak tenang saat dievakuasi oleh petugas damkar Jatinegara Jakarta Timur. Petugas mengendong bayi berjalan menerjang banjir setinggi 1,5 meter. Semula bayi dan orang tuanya memilih bertahan di rumah karena banjir semakin tinggi dan kebutuhan sang bayi menipis. Mereka meminta bantuan petugas untuk dievakuasi. Petugas kemudian membawa sang bayi dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Lepakasi di Bidara Cina itu memang permintaan dari warga ya. Mungkin karena airnya suruh cukup lama sehingga tadinya perlu tahan di dalam rumah. Semakin lama semakin dingin sehingga ada kebutuhan untuk bayinya. Akhirnya minta tolong pada damkar untuk menjemput bayinya. Kawasan Bidara Cina Jatinegara dilanda banjir setinggi 1,5 meter Senin pagi akibat luapan kali ciriwuk. Novetri Aryoputra melaporkan untuknya.